Jakalola, Jilip 20 Mendengar ejekan Siubi, Lisi benar-benar makin marah Ranting pohon di tangannya lantas menyambar dan mencambuki muka, leher dan tubuh Siubi yang tetap tersenyum-senyum dan memaki-maki Biarpun dalam keadaan marah, Lisi masih teringat untuk menahan diri sehingga pukulan-pukulannya dengan ranting pohon itu tidak akan sampai menewaskan Siubi Apakah yang dia maksudkan kembali terdengar Cui Sian bertanya kepada Yohan Yohan menarik nafas panjang Hatinya tidak karuan rasanya melihat keadaan Siubi demikian itu Akan tetapi kalau teringat betapa lengan Suon Bu dibuntungi, dia sendiri pun menjadi sakit hati dan marah Maka biarpun dilubuk hatinya dia merasa tidak tega melihat Siubi dicambuki seperti itu Namun dia tidak mau mencegah Lisi lapun maklum akan keadaan perasaan hati Lisi yang penuh dendam Karena merasa pernah dihina dan dipermainkan Ang Hwe Apai Di mana Siubi juga menjadi anak buah atau kawan Lisi bersama Suon Bu pernah tertawan oleh Ang Hwe Apai yang menotok mereka dan menggunakan mereka untuk mengadu domba Dengan singkat dia lalu menuturkan apa yang dia dengar dari Lisi dan muka Cui Sian menjadi merah sekali Hem, keji sekali Gadis liar ini memang patut dihajar Kalau saja aku tidak ingat dia dahulu pernah menolongku, tadipun aku sudah membunuhnya Sekarang Lisi yang memuaskan dendamnya, biarlah Mereka berhenti bicara dan kembali memperhatikan Lisi yang masih memaksa Siubi mengakui tipu muslihat keji dari Ang Hwe Apai Muka dan leher Siubi telah penuh dengan jalur-jalur merah bekas sabetan Juga bajunya sudah robek sana-sini dan kulit tubuhnya matang biru Kau masih tak mau mengaku? Keparat, apakah kau benar-benar ingin mampus Lisi membanting ranting pohon yang sudah setengah hancur Lalu menginjak-injak ranting ini? Sebagai puteri dari ayah bunda yang keras hati Tentu saja Lisi memiliki dasar watak berangasan dan keras pula Walaupun gemblengan ayah bundanya membuat ia jarang sekali meluapkan kekerasannya dan menutupinya dengan sikap yang tenang, sabar dan halus budi Tiba-tiba Siubi tertawa, suara ketawanya nyaring dan bening, sangat mengejutkan dan mengherankan hati Cui Sian serta Yohan Dua orang ini diam-diam harus mengegumi ketabahan gadis liar itu, yang dalam keadaan tertawan dan tersiksa masih dapat tertawa seperti itu, tanda dari hati yang benar-benar tabah dan tidak kenal takut Hai hai hik hik, Lisi, kau sungguh lucu Kau tahu bukan aku orangnya yang melakukan segala tipu musliat curang, akan tetapi kau terus memaksa-maksa aku mengaku Apa kau kira aku tidak mengerti isi hatimu yang tak tahu malu? Hai hai hik, kau marah-marah dan benci kepadaku karena aku membuntungi lengan suan bu, betul tidak? Ih, tak usah kau pura-pura membelanya, kau bisa dekat dengannya hanya karena diusahakan orang Tetapi dia cinta padaku, dengarkah kau? Dia cinta padaku, ah, dan aku cinta padanya Suara ketawa tadi kini terganti isak tertahan Wajah Lisi sebentar pucat sebentar merah Mendadak dia mencabut pedangnya dan membentak Perempuan rendah, perempuan hina, kau memang harus mampus lantas pedangnya diangkat dan dibacokan ke arah leher siubi Prangok Lisi menjerit dan cepat meloncat ke kiri karena pedangnya telah tertangkis dan hampir saja terlepas dari tangannya Lala memandang heran kepada Yowan dan sempat melihat pemuda itu menyimpan pedang dengan gerakan yang luar biasa cepatnya Hampir tidak tampak Yotwako, kenapa kau? Adik Lisi, sabarlah Tidak baik membunuh lawan dengan darah dingin secara begitu Apalagi dia sudah tertawan dan tadi kau sudah lepaskan amarahmu kepadanya Siubi, kau tutuplah mulutmu, jangan menghina orang Hai hai hik, kau jakalola, Yowan yang berhati lemah Alangkah lucunya Setiap bertemu gadis cantik kau menjadi pelindung Laki-laki macam apa kau? Hayo kau bunuh aku kalau memang jantan Yowan menggeleng-geleng kepalanya Sayang kau terjerumus begini dalam Siubi, sungguh sayang Aku takkan membunuhmu Kau boleh pergi dan jangan mengganggu kami lagi Yowan melangkah maju Tangannya meraih hendak membebaskan Siubi dari cabang pohon Yotwako, tahan dulu tiba-tiba Cui Sian melangkah mendekat Apakah kau hendak membebaskannya begitu saja? Itu tidak adil namanya Yowan menoleh dan alangkah rannya melihat si Narmatu gadis cantik ini luar biasa tajam menentangnya Seolah-olah si Narmatu itu mengandung hawa amarah kepadanya La benar-benar tidak mengerti Dengan pandang matanya dia berusaha menyelidik isi hati Cui Sian dan tiba-tiba wajah Yowan berseri Mungkinkah ini? Mungkinkah Cui Sian merasa cemburu kepada Siubi? Ahaha, alangkah sulit dipercaya Tak mungkin matahari terbit dari barat Tak mungkin putri raja pedang Cemburu dan marah melihat dia membebaskan Siubi yang dapat dianggap tanda cinta kasih Sepasang pipi halus itu tiba menjadi merah Cui Sian nampak gugup ketika melanjutkan kata-katanya setelah beradu pandang tadi Dia, dia telah membuntungi lengan tangan Swan Bu Sebaiknya kita serahkan kepada Swan Bu sendiri bagaimana keputusannya terhadap gadis liar itu Bukankah kau pikir begitu seadilnya, Tuako? Yowan mengangguk-angguk, mengerutkan alisnya yang hitam Betapapun juga, kalau Sute kehilangan lengannya dalam sebuah pertempuran Aku akan menasehatinya agar jangan dia membalas secara begini Bukan perbuatan gagah Terdengar Swan Bu mengerang dan mereka bertiga segera menghampiri pemuda itu Girang hati mereka karena kini tubuh Swan Bu tidak begitu panas lagi Dan pemuda itu sudah siuman, menyeringai kesakitan ketika menggunakan lengan kiri untuk menunjang tubuhnya Awah, hem, bibi Cui Sian, dan wajahnya menjadi merah sekali Koma dan kau, Lisi Moimoi, lah tertegun menatap wajah Yowan yang berdiri dan tersenyum kepadanya Sampai lama mereka berpandangan, kemudian Swan Bu melompat berdiri Kau, kau Yowan mengangguk-angguk dan tersenyum, hatinya terharu Sute Kau Yowan, E. Haha, Yosu Heng dan keduanya berangkulan Pada waktu mereka berangkulan itu, Swan Bu langsung melihat ke arah siubi yang tergantung di cabang pohon Yang kebetulan berada di sebelah belakang Yowan E. Haha, dia, dia kenapa berkata gagap sambil merenggut diri dari rangkulan Yowan Aku tadi telah menangkapnya, Swan Bu, dan kami menanti keputusanmu Setelah dia membuntungi lenganmu dan dia sekarang sudah tertawan Apa yang akan kita lakukan kepadanya, kata Cui Sian Swan Bu melangkah maju tiga tindak seperti gerakan orang linglung Matanya menatap tajam kepada siubi Tanpa bertanya dia maklum apa yang telah terjadi Melihat muka dan leher gadis itu penuh dengan jalur-jalur merah Rambutnya terlepas dan diikatkan di cabang pohon Pakainya robek-robek bekas cambukan Hatinya ternyuh, ingin dia lari memeluknya Cinta kasihnya tercurah penuh kepada gadis itu Akan tetapi dia teringat akan kehadiran Lisi, Cui Sian, dan juga Yowan Suatu ketidakmungkinan besar bila dia memperlihatkan cinta kasih kepada gadis musuh besar yang baru saja membuntungi lengannya Tak mungkin, Swan Bu, kata Cui Sian melihat sikap pemuda itu seperti orang linglung yang ia kira tentu karena demam Katakan, apa yang harus kita lakukan terhadapnya? Lenganmu ia bikin buntung secara bagaimana? Kalau dia berlaku curang, sepatutnya bila ia dihukum dan Tidak, Bibi, bebaskan dia Aku terbuntung dalam pertempuran Bebaskan dia, aku tidak ingin melihatnya lebih lama lagi Yowan yang memang mengharapkan Siubi dibebaskan Segera bergerak dan dalam waktu beberapa detik saja Rambut itu sudah terlepas dari cabang Dan jalan darah Siubi sudah normal kembali Siubi membiarkan rambutnya terurai Dan berdiri seperti patung Menatap wajah Swan Bu Air matanya menitik turun berbutir-butir, tapi bibirnya tersenyum Swan Bu, selamanya aku akan menantimu Setelah berkata demikian Gadis itu lalu membalikan tubuhnya dan berlari cepat meninggalkan tempat itu Tidak lupa menyambar pedang Cui Beng Kiam yang menggeletak di situ Ah Swan Bu mengeluh dan dia tentu akan terguling kalau saja Cui Sian tidak cepat menangkapnya Ternyata Swan Bu sudah pingsan kembali Cui Sian dan Lisi mengira bahwa keadaan pemuda ini karena demam dan lukanya Akan tetapi diam-diam Lu Wan mengeluh dalam hatinya Dia dapat menduga sedalam-dalamnya Tidak mungkin seorang gadis seperti Siubi dapat mengalahkan Swan Bu dalam sebuah pertempuran Apalagi membuntungi lengannya Akan tetapi, Swan Bu sengaja mengaku bahwa lengannya buntung dalam pertempuran Ini saja sudah membuka rahasia bahwa Swan Bu jatuh cinta kepada Siubi Hem, seyogianya gadis liar seperti itu tidak boleh dibebaskan Cui Sian berkata sambil menidurkan Swan Bu ke atas tanah Sian Moi, tadi kau dengar sendiri Swan Bu menghendaki demikian Dan ku rasa sekarang yang terpenting bukan hal itu Aku dan adik Lisi sudah naik ke Lyong Tau San Akan tetapi Suhu dan Subo ternyata tidak berada di sana Agaknya baru beberapa hari pergi meninggalkan puncak Tidak tahu kemana mereka itu pergi Urusan yang menyangkut nama baik adik Lisi dan Sute bukan hal main-main Ku rasa kemarahan Tan Kong Bu Long Hyong takkan mudah dipadamkan jika tak ada bukti yang membuka rahasia fitnah dan tipu muslihat kaum Ang Hwe apai Karena itu, harap Sian Moi suka merawat Swan Bu dan sekarang juga aku akan mengantarkan adik Lisi ke Kong Goan Hendak ku coba mencari Ang Hwe Anio-Nio dan menundukannya, memaksanya untuk membuka rahasia itu, jika mungkin di depan Tan Lung Hyong sendiri, atau setidaknya di depan orang-orang tua kita Cui Sian mengangguk-angguk sambil mengerutkan alisnya yang hitam kecil dan panjang melengkung indah Aku tahu tak Kong Bu Koko sangat keras Kata ayah seperti baja Akan tetapi dia juga tidak dapat disalahkan jika sekarang marah-marah karena apa yang dilihatnya memang merupakan penghinaan yang tiada taranya bagi seorang gagah Itulah yang amat menggelisahkan hatiku, bibi, kata Lisi Pada waktu itu aku berada dalam keadaan tertotok, tak dapat bergerak, sudah ku coba memanggil ayah, akan tetapi dia terlalu marah dan musuh yang menjalankan tipu musliah terlampau pandai Memang nasibku yang buruk Lisi menangis dan tak seorang pun tahu bahwa tangisnya ini sebagian besar karena menyaksikan sikap siubi tadi Terutama sekali karena Suon Bu malah membebaskan dan seakan-akan mengampuni gadis yang telah membuntungi lengannya Sudah, tenanglah, Lisi Dengan didampingi Tua Koko yang akan mengurus pencernihan persoalan ini, ku rasa segalanya akan berhasil baik Sian Mui, kau lebih mengerti mengenai pengobatan daripada aku, kalau tidak demikian agaknya akulah yang seharusnya merawat Sute dan kau menemani adik Lisi Akan tetapi sungguh aku tidak mengerti bagaimana harus merawatnya sampai sembuh, kalau salah perawatan bisa berbahaya Tidak apa, yutu aku Sudah sepatutnya aku merawat Suon Bu Kau berangkatlah Yohan sebetulnya merasa berat untuk segera berpisah setelah pertemuan yang tidak terduga-duga ini Akan tetapi tugas lebih penting daripada perasaan pribadi, maka dia pun lalu berangkatlah bersama Lisi Dengan gadis ini di sampingnya, tentu saja perjalanan tak dapat dilakukan secepat bila dia pergi seorang diri Baiknya Lisi bukan gadis lemah, dan ilmu lari cepatnya boleh juga sehingga tidaklah akan terlalu lambat Tidak demikian dengan Cui Sian Setelah Suon Bu Syuman kembali, ia segera mengajak pemuda ini melakukan perjalanan perlahan dan lambat, mencari sebuah dusun atau kota di mana mereka akan dapat beristirahat dan ia dapat mencarikan ramuan obat untuk pemuda itu Suon Bu jarang bicara, kecuali menjawab pertanyaan-pertanyaan Cui Sian Pemuda ini kelihatan termenung, akan tetapi sama sekali tidak memikirkan lengannya yang buntung Untuk kedua kalinya, Cui Sian mendengar cerita seperti yang ia dengar dari penuturan Yohan Yaitu tentang tipu muslihat dan fitnah yang dilakukan oleh Ang Hwe Apai di kota Konggoan Kongbo Koko tentu marah sekali Dia terlalu polos untuk dapat menduga bahwa semua itu hanya fitnah yang sengaja diatur dan direncanakan oleh musuh Cui Sian menarik nafas panjang Mereka bercakap-cakap sambil berjalan perlahan-lahan, keluar dari dalam hutan setelah melakukan perjalanan sepekan lamanya Selama itu, mereka hanya melalui gunung dan hutan, tidak pernah melihat dusun Atas kehendak Suon Bu, walaupun lambat, mereka melakukan perjalanan menuju ke Konggoan menyusul Yohan dan Lisi Itulah yang menggelisahkan hat luku, Sukou Paman Kongbo pasti akan marah sekali, dan mendengar suaranya pada saat itu Aku yakin bahwa dia tidak akan ragu-ragu untuk melaksanakan ancamannya, yaitu membunuhku Kalau sampai aku bertemu dengan dia dan Paman Kongbo bersikeras hendak membunuhku Bagaimana aku berani melawan dia? Aku cukup maklum betapa pedihnya urusan ini baginya, dan aku tidak tahu bagaimana harus mengatasinya Jangan khawatir, ku rasa betul Yopwako, bahwa jalan satu-satunya hanya memaksa mereka yang melakukan fitnah untuk mengaku di depan Kongbo Koko Dan aku percaya betul Yopwako akan dapat membereskan hal ini Biarpun keadaannya seperti itu, diam-diam Suon Bu tersenyum dan mengerling ke arah wajah gadis di sampingnya itu Sukou, hebat betulkah kepandayan Yusuheng? Dulu ketika aku masih kecil, dia sudah hamat hebat akan tetapi jika aku ingat betapa dulu aku pernah memanahnya Ah, dan sekarang dia mati-matian hendak membela namaku, sungguh aku merasa malu Kau, memanahnya? Suon Bu tersenyum esam Aku masih kanak-kanak dan sangat manja, ku rasa tidak ada orang yang dapat melawanku ketika itu Lalu menceritakan kejadian pada waktu dia masih anak-anak dan dengan orang tuanya berada di puncak Hoasan Lalu datang ketua Sintung Kai Pang yang hendak mencari perkara Dan munculah Yowan yang biarpun sudah terpanah pundaknya oleh Suon Bu Namun masih berhasil mengusir semua musuh Cui Sian kagum bukan main dan semakin besarlah perasaan mesra terhadap Yowan bersemi di hatinya Hebat dia, katanya tanpa menyembunyikan perasaannya, dan dia sama sekali tidak marah ketika itu Sekarang pun dia sama sekali tidak menaruh dendam, malah berusaha untuk membersihkan namamu Suon Bu, aku percaya, seorang gagah seperti dia pasti akan mampu membereskan urusanmu ini Mudah-mudahan, Sukou Akan tetapi, apakah Paman Kong Bu mau menerima begitu saja, entahlah Keadaan adik Lisi ketika itu memang, memang, ah, kasihan dia Tentu saja sebagai seorang gadis terhormat ia merasa amat terhina Cui Sian termenung, lalu tiba-tiba ia berkata Memang sukar menghapus luka itu, baik dari hati Lisi maupun dan hati Kong Bu Koko Kehormatan mereka tersinggung hebat dan kiranya hanya ada satu jalan untuk menebusnya Suon Bu Jalan apakah itu, Sukou? Tidak ada lain, kau menikah dengan Lisi Wajah pemuda itu seketika menjadi merah sekali, dan dia kaget bukan main Tidak, tidak mungkin Cui Sian sudah berhenti melangkah dan sekarang mereka berdiri berhadapan Suon Bu menundukkan mukanya Suon Bu, aku tahu bahwa kau mencinta Siubi, bukan suaranya amat tajam, seperti juga pandang matanya Suon Bu mengangkat muka, tak tahan melihat pandang mata, tajam penuh selidik itu dan dia menunduk kembali, hatinya risau Ingin mulutnya membantah, akan tetapi tak dapat dia mengeluarkan kata-kata karena tahu bahwa apabila dia memaksa berbicara, suaranya akan sumbang dan gemetar, juga akan bohong, tidak sesuai dengan suara hatinya Suon Bu, aku tak akan menyalahkan orang mencinta, sungguh pun harus diakui bahwa cintamu tidak mendapatkan sasaran yang benar kalau kau memilih Siubi Dia seorang gadis liar yang rusak oleh pendidikan keliru, dan dia sudah membuntungi lenganmu Dengan suara datar dan lirih Suon Bu berkata, dia hanya memenuhi sumpahnya untuk membalas dendam kakeknya Cui San menarik nafas panjang Betapapun juga, dunia Kang Hoa akan mencertawakan engkau kalau kau memilih Siubi, dan hal ini akan berarti merendahkan derajat orang tuamu Dengan mengawini Lisi, tidak saja kekeluargaan akan menjadi semakin erat, juga kau membersihkan nama Kong Bu Koko Orang tuamu tentu bangga, orang tua Lisi bangga, dan segalanya berjalan baik serta semua orang menjadi puas Suon Bu, seorang satya sanggup mengorbankan apa saja demi untuk kehormatan keluarga dan demi membahagiakan semua orang Lisi adalah seorang darah yang cantik jelita, dan kiraku tidak kalah oleh Siubi, juga dalam ilmu kepandaian, kurasa tidak kalah jauh Aku bersedia menjadi perantara karena aku adalah bibi dari Lisi Suon Bu terdesak hebat oleh kata-kata Cui Sian yang memang tepat Baiklah hal itu kita bicarakan lagi kelak, Sukau Kalau memang tak ada jalan lain, aku tidak merasa terlalu tinggi untuk menjadi suaminya, apalagi, apalagi melihat lenganku yang telah buntung Apakah adik Lisi tidak jijik melihat seorang yang cacat seperti aku? Sebelum Cui Sian sempat menjawab, tiba-tiba terdengar suara melengking tinggi Suara itu terdengar lapat-lapat dari tempat jauh Ada pertempuran di sana kata Cui Sian Biar kulihatlah segera melesat dengan cepat sekali, berlari ke arah suara tadi Suon Bu yang sudah agak mendingan, berlari mengejar Akan tetapi karena dia belum berani mengerahkan gintang, dia berlari biasa dan tertinggal jauh Suara melengking tadi sudah tak terdengar lagi, maka Suon Bu hanya berlari ke arah menghilangnya bayangan Cui Sian yang memasuki sebuah hutan kecil Beberapa menit kemudian, dia tiba di sebuah lapangan rumput dan alangkah kagetnya ketika dia melihat Cui Sian berlutut sambil menangisi tubuh seorang laki-laki yang rebah tak bergerak Sebatang pedang terhujam di dadanya sampai tiga perempat bagian Jelas bahwa laki-laki itu sudah tewas, terlentang dan mukanya tertutup tubuh Cui Sian yang berguncang-guncang menangis Hati Suon Bu berdebar tidak karuan, dia mempercepat larinya mendekati Paman Kongbu Suon Bu berseru keras dan cepat menjatuhkan diri berlutut di dekat Cui Sian Sukou, apa yang terjadi? Dengan suara mengandung isak, Cui Sian menjawab Aku tidak tahu, tadi aku datang terlambat, dia sudah menggeletak seperti ini, tidak tampak orang lain Ah, koko, tidak denyana begini nasibmu Tiba-tiba Suon Bu mencerit kemudian melompat bangun Cui Sian kaget dan cepat-cepat memandanglah melihat pemuda itu berdiri dengan muka pucat, metel, terbelalak lebar dan tangan kanannya menutupi depan mulut, akan tetapi tetap saja mulutnya mengeluarkan kata-kata terputus-putus, tak mungkin ini, tak mungkin, pedang Kim Seng Kiam Cui Sian mengerutkan kening dan memandang ke arah pedang yang menancap di dada kakaknya Pada gagang pedang itu tampak ukiran sebuah bintang emas, agaknya sebab itulah maka namanya Kim Seng Kiam, pedang bintang emas Suon Bu, kau mengenal pedang itu, pedang siapakah tanyanya, suaranya keren dan sekarang tangisnya sudah terusir pergi, yang ada hanya kepahitan dan rasa penasaran terbungkus kemarahan Kim Seng Kiam, pedang ibuku, tapi tak mungkin ibu Dagu yang manis runcing itu mengeras, sepasang metel bintang itu mengeluarkan sinar berapi Hem, hem, apanya tidak mungkin? Kakakku menemui ayah bundamu, minta pertanggungan jawab, salah paham dan bercekcok terus bertanding, kakakku mana bisa menangkan ayah bundamu? Hem, hem, betapapun juga, aku adiknya hendak mencoba-coba, mereka tentu belum pergi jauh setelah berkata demikian, Cui Sian lalu berkelebat pergi sambil menghunus pedangnya Sukau akan tetapi Cui Sian tidak menjawab Sukau, tunggu dulu Tak mungkin ibu, akan tetapi kini Cui Sian sudah lenyap dari pandang matanya Swan Bu sendiri dengan hati berdebar-debar terpaksa harus mengaku bahwa dia sendiri kini merasa ragu-ragu Apakah benar ibunya tidak mungkin melakukan pembunuhan ini? Ibunya penyabar, akan tetapi jika Paman Kong Bu memaki-maki sesuai dengan wataknya yang keras dan kasar Tentu ibunya akan marah pula, mereka bertempur memperebutkan kebenaran anak masing-masing dan, ah, mungkin saja berakibat begini Ah, Paman Kong Bu, mengapa beginilah memeluk tubuh yang sudah menjadi mayat itu dan menangis saking bingungnya Kemudian, sambil menekan kedukaan hati, Swan Bu mengerahkan seluruh tenaganya Sedapatnya dia menggali lubang mempergunakan pedang kim sengkiam yang ia cabut dari dada jenazah Pamannya Kemudian, sesudah bekerja setengah hari dengan susah payah, dia berhasil mengubur jenazah itu yang dia beri tanda tiga buah batu besar di depannya Dan akhirnya, dengan tubuh lelah dan hati hancur, pemuda ini menyeret kedua kakinya berjalan terhuyung-huyung Pedang kim sengkiam masih di tangannya Kua Kun Hang dan istrinya, Kue Eh Wi Kau, menuruni Leong Tau San dengan hati gelisah Mereka melakukan perjalanan cepat, akan tetapi karena perjalanan itu amat jauh dan mereka di sepanjang jalan mencari keterangan tentang putera mereka Maka lama juga baru mereka sampai di luar kota Konggoan Kota itu kira-kira berada dalam jarak lima puluh li lagi saja, dan karena hari amat panas, maka keduanya beristirahat dalam hutan pohon liu yang indah dan sejuk hawanya Kun Hang bersandar pada sebatang pohon Hatinya yang risau oleh urusan puteranya itu dia tekan dengan duduk bersyulian menghilangkan segala macam pikiran keruh Hui Kau tak pernah dapat melupakan puteranya semenjak mereka turun gunung, dan pada saat itu ia pun duduk termenung dalam bayangan pohon Tiba-tiba ia bangkit berdiri dan memandang ke depan Dari depan ada orang datang, seorang wanita muda yang jalannya terhuyung-huyung seperti orang mabuk Hui Kau tertarik sekali Ia menahan seruannya ketika melihat gadis itu terguling Cepat Hui Kau melompat-lompat ke arah gadis itu dan kembali ia menahan seruannya Gadis ini masih muda, lagi cantik jelita Akan tetapi muka dan lehernya penuh jalur-jalur bekas cambukan, pakaiannya banyak yang robek, juga bekas terkena cambuk Agaknya gadis ini baru saja mengalami siksaan Kasehan, Hui Kau berkata Tanpa ragu-ragu dia lalu memondong tubuh itu dan membawanya kembali ke tempat semula Dia dapat menduga bahwa gadis ini bukan orang lemah, terbukti dari sebatang pedang yang tergantung di belakang punggungnya Siapakah dia Kun Hang bertanya Entahlah, seorang wanita muda, tubuhnya penuh luka bekas cambukan, dia pingsan, jawab Hui Kau Tanpa diminta Kun Hang menjulurkan tangan merabadahi, pundak, dan pergelangan tangan Luka-lukanya tidak ada artinya, hanya luka kulit Akan tetapi dia terserang hawa nafsu kemarahan dan kedukaan sehingga mempengarungi limpa dan hati Membuat hawa in dan yang di dalam tubuh tidak berimbang, hawa in membanjir Karena itu, kau bantulah dengan yang keng pada punggungnya Hui Kau sebagai istri pendekar buta tentu saja sedikit banyak sudah tahu akan ilmu pengobatan dan sudah biasa dia membantu suaminya Mendengar ini, tanpa ragu-ragu lagi dia lalu menempelkan telapak tangan kanan di punggung gadis itu Dan mengerahkan yang keng disalurkan ke dalam tubuh si sakit melalui punggungnya Tepat care pengobatan ini Tak sampai seperempat jam, gadis itu sudah siuman kembali dan jalan pernafasannya tidak memburu seperti tadi Malah akhirnya ia membuka kedua matanya, menggerakkan kepala memandang ke kanan-kiri Penang dan kau berbaring saja, nak Biar kuobati luka-lukamu, kata Hui Kau sambil mengeluarkan sebungkus obat bubuk Gadis itu meringis kesakitan, akan tetapi membiarkan Hui Kau mengobatinya Mula-mula memang perih rasanya, akan tetapi sebentar pun akan sembuh, kata Hui Kau Memang ucapannya ini betul karena hanya sebentar gadis itu merintih, kemudian kelihatan tenang Terima kasih, cukuplah Kau baik sekali, bibi Gadis itu bangkit duduk dan pada waktu dia menoleh ke kiri memandang kun hong Wajahnya berubah dan dia nampak kaget Siapa dia? Hui Kau tersenyum Jangan khawatir, dia itu hanya suamiku Kau kenapakah, tubuhmu bekas dicambuki dan kau kelihatan berduka, marah, dan mudah kaget Siapakah kau? Gadis itu menengok ke kanan-kiri seakan-akan ada yang dicari dan ditakuti Kemudian ia berkata, aku belum tahu siapakah kalian ini, bagaimana aku berani bicara mengenai diriku Kembali Hui Kau tersenyum, dia sama sekali tidak marah melihat kecurigaan gadis itu Agaknya gadis ini telah banyak menderita dan menjadi korban kejahatan hingga mudah menaruh curiga terhadap orang lain Jangan khawatir, anak manis Kami bukanlah orang jahat, dia itu suamiku bernama Kua Kun Hang dan aku istrinya Hi, kenapa kau Hui Kau terheran-heran melihat gadis itu melompat dan mukanya pucat Aku, aku takut kalau, kalau mereka mengejar Jangan takut, apabila ada orang jahat mengganggumu, kami akan membantumu Kun Hang berkata, suaranya halus, tetapi diam-diam hatinya menduga-duga Kau siapakah dan siapa pula mereka yang mengancam keselamatanmu Gadis itu duduk kembali, memandang bergantian kepada Kun Hang dan istrinya Aku Ciu Kim Hoa, dan mereka itu musuh-musuhku Siapa mereka dan apakah yang terjadi? Mengapa kau bermusuhan dengan mereka, tanya Hui Kau Sekarang gadis itu terlihat tenanglah duduk dan menarik nafas beberapa kali Kemudian ia bercerita, suaranya perlahan dan agaknya keraguannya lenyap Aku seorang yang yatim piatu, hidup sebatang kera Keluarga ku habis dengan meninggalkan musuh besar, musuh keturunan yang harus ku balas Aku mencarinya dan bertemu, tapi, tapi, aku tidak dapat benci kepadanya Betapapun juga, aku harus melaksanakan balas dendam Baru saja berhasil sebagian, aku lalu dikeroyok, dan ditawan, dicambuki serta disiksa Akhirnya aku berhasil membebaskan diri dan lari sampai disini, dia menengok lagi kesana kemari, tampak ketakutan Aku tahu mereka tentu akan mengejarku, dan aku tidak berani pergi seorang diri Hui Kau mengerutkan kening Di dunia ini banyak sekali terjadi permusuhan, banyak terjadi pertandingan dan darah mengalir, semuanya hanya karena dendam-mendendam yang tiada habisnya Kau perlu menenangkan hati dan memulihkan tenaga, Kim Ho A Biarlah semalam ini kau bersama kami agar kami dapat mencegah musuh-musuhmu mencelakaimu Bila sampai besok tidak ada yang mengejarmu, baru kau melanjutkan perjalanan Terima kasih, Bibi Kau baik sekali Gadis itu masih kelihatan gelisah, akan tetapi ia tidak banyak bicara Hanya menjawab kalau ditanya, itu pun singkat saja Lapun tidak menolak ketika Kun Hang dan Hui Kau memberi roti kering dan minum kepadanya Dan juga tidak membantah ketika matahari sudah agak menurun Suami istri itu mengajaknya melanjutkan perjalanan Atas pertanyaan, gadis itu menjawab bahwa hendak pergi ke kota raja di mana katanya berdiam seorang pamannya Karena jalan menuju ke kota raja melewati kota Konggoan Maka Hui Kau mengajak gadis itu melakukan perjalanan bersama Akan tetapi tentu saja Hui Kau tak menghendaki gadis ini mengetahui urusan apa yang sedang diselidikinya di Konggoan Oleh karena itu, pada sore harinya ia dan suaminya mengajak gadis itu berhenti di sebuah gubuk di tengah sawah, di luar kota Konggoan Jika besok pagi tidak terjadi sesuatu, ia akan menyuruh gadis ini melanjutkan perjalanan sendiri Malam itu hawanya amat dingin, jauh berbeda dengan siang tadi Kubuk atau pondok itu adalah pondok yang didirikan oleh cuon tanah untuk menampung hasil panen tiap tahun Hanya berupa sebuah pondok bambu yang berlantai batang padi kering Bagi mereka yang lelah, tempat ini amatlah nyaman untuk beristirahat melewakan malam yang dingin Batang-batang padi kering itu hangat dan empuk, jindim bambu meskipun reyut dapat menahan sebagian angin yang bertiuk dingin Kegelisahan hati, kelelahan, ditambah dengan dinginnya hawa membuat pendekar buta dan istrinya tidur nyenyak menjelang tengah malam Orang yang berhati gelisah atau susah menjadi lelah sekali dan memang sukar tidur Apabila tidur sudah menguasainya, dia akan nyenyak sekali dan agaknya dalam ketiduran inilah segala kegelisahan, segala kelelahan, lenyap tanpa bekas Suami istri ini tidur pulas di salah satu sudut pondok bambu Gunhang tidur telentang, nafasnya panjang-panjang berat, sedangkan Hongikau tidur miring menghadapi tubuh suaminya, nafasnya halus tidak terdengar Bibi hening tiada jawaban Paman juga kesunyian mengikuti panggilan ini Siubi bangkit perlahan Dia tadi rebah di sudut lain, tanpa pernah meramkan matanya Setelah duduk, kembali ia memanggil suami istri itu, menyebut mereka Paman dan Bibi Malah kali ini suaranya agak dikeraskan Akan tetapi sia-sia, tidur mereka agaknya amat nyenyak sehingga tidak mendengar panggilannya Lah menahan nafas lalu bangkit berdiri dan mengerahkan seluruh tenaga ke arah matanya untuk memandang Bulan di luar pondok bersinar cemerlang, cahayanya yang redup dan dingin menerobos di antara celah-celah atap dan dinding yang tak rapat Memberi sedikit penerangan ke dalam pondok Siubi dapat melihat suami istri itu tidur Pendekar buta telentang, istrinya miring menghadapinya Jantungnya lantas berdebar keras dan tangan kanannya bergerak meraba gagang pedang Kesempatan yang amat baik, pikirnya Kesempatan baik untuk melaksanakan sumpahnya, menuntaskan dendam kakeknya Sepasang matanya beringas dan nafasnya agak ternah Mudah sekali Hanya datu kali bacok selagi mereka tidurnya nyat dan lengan mereka akan buntung Benar-benar suatu hal yang sama sekali tak pernah dia mimpikan Bahwa akhirnya dia akan dapat bertemu dengan musuh-musuh ini dalam keadaan sedemikian menguntungkannya Agaknya arwah kakeknya sendiri yang menuntunnya sehingga dia dapat bertemu dengan mereka Dapat tidur sepondok dan mendapat kesempatan begini baik Sehingga pedang cuwi bengkiam telah dicabutnya Siubi kaget sendiri mendengar suara ini Cepat-cepat dia memandang ke sudut itu dan telinganya mendengarkan Akan tetapi, suami istri itu tidak bergerak Juga pernafasan mereka masih biasa, tidak berubah Dia berpikir sebentar Salah, pikirnya dan pedang itu dia masukkan kembali ke sarung pedang Dia tak bermaksud membunuh mereka, melainkan membuntungi lengan mereka yang kiri Akan tetapi dia teringat bahwa biarpun lengan mereka sudah buntung Agaknya kalau mereka sadar, dia tidak mungkin dapat menghadapi mereka yang memiliki kesaktian luar biasa Membuntungi seorang di antara mereka tentulah menimbulkan pekek dan mereka terbangun Lalu dialah yang akan celaka di tangan mereka Tidak, bukan begini caranya Harus lebih dulu membuat mereka tidak berdaya Ada 10 menit Siubi berdiri termangu-mangu, memeras otak mencari keputusan yang tepat Tubuhnya tadi agak menggigil karena tegang Akan tetapi sekarang ia sudah berhasil menekan perasaannya dan menjadi tenanglah amat memerlukan ketenangan ini Karena apa yang akan ia lakukan adalah soal mematih hidup Lah menghadapi suami istri yang terkenal sebagai orang-orang sakti di dunia persilatan Nama pendekar buta menggegerkan dunia kang-ou, bahkan orang-orang sakti seperti Ang Hwe Anilomo dan kawan-kawannya merasa gentar menghadapi pendekar buta dan harus menghimpun banyak tenaga sakti untuk menghadapinya Dan sekarang, sekaligus dia menghadapi suami istri itu dalam keadaan yang amat menguntungkan Siubi membiasakan dulu pandang matanya di dalam pondok yang remang-remang itu Baiknya sinar bulan makin bercahaya, agaknya angkasanya amat cerah, tidak ada awan menghalangi Perlahan-lahan siubi melangkah menghampiri sudut di mana mereka tidur nyenyak Dadanya berdebar lagi, terasa amat panas, sukar baginya untuk bernafas Punggungnya terasa dingin sekali, akan tetapi sekarang kaki tangannya tak menggigil lagi lah menahan nafas yang disedotnya dalam-dalam, lalu melangkah lagi Matanya tertuju ke arah wikau Nyonya itu tidurnya miring sehingga memudahkan dirinya untuk menotok jalan darah di punggung yang akan melumpuhkan kaki tangan Pendekar buta tidur telentang, lebih sukar untuk membuatnya tidak berdaya dengan sekali totokan Oleh karena inilah maka siubi mengincar punggung wikau dan maju makin dekat Setelah dekat sekali dan matanya bisa memandang dengan jelas, siubi menahan nafas mengerahkan tenaga dalam Tangan kanannya bergerak dan dua buah jari tangannya yang kanan menotok punggung wikau Dia merasa betapa ujung jari-jarinya dengan tepat menemui jalan darah di bawah kulit yang halus Huikau tanpa dapat melawan telah kena ditotok jalan darahnya di punggungnya dan pada detik berikutnya Siubi sudah menotok jalan darah di leher yang membuat Nyonya itu menjadi gagu untuk sementara Huikau mencoba untuk menggerakkan tubuh, tapi sia-sia dan tubuhnya yang miring itu menjadi telentang Matanya terbelalak akan tetapi ia tidak mampu bergerak atau bersuara lagi Siubi yang merasa takut bukan main kalau-kalau pendekar buta bangun, cepat-cepat menggerakkan kedua tangannya menotok kedua jalan darah di pundak kanan-kiri Kaget sekali karena ujung jari-jari tangannya bertemu dengan kulit yang amat lunak, lebih lunak daripada kulit punggung huikau tadi Pendekar buta mengeluh dan tubuhnya bergerak miring Melihat ini, cepat-cepat Siubi menotok pada punggungnya dan tubuh pendekar buta yang sakti itu kini tidak dapat bergerak lagi kaki tangannya, lumpuh seperti keadaan istrinya Akan tetapi karena jalan darah pada lehernya tidak tertotok, dia dapat mengeluarkan suara yang terheran-heran Eh haha, eh haha, apa-apaan ini? Siapa melakukan ini? Huikau, apa yang terjadi akan tetapi huikau tidak dapat menjawab karena nyonya ini selain lumpuh kaki tangannya, juga tak dapat mengeluarkan suara Saking tegangnya, Siubi terengah-engah dan jatuh terduduk Dalam melakukan totokan-totokan tadi, dia sudah mengerahkan tenaga dalamnya, ditambah dengan suasana yang menegangkan urat syaraf Maka setelah kini berhasil, ia menjadi terengah-engah, lemas tubuhnya dan ia menangis terisak-isak Eh haha, anak baik, Kim Hoa, apa yang terjadi? Mengapa engkau menangis, dan bibimu kenapa Kun Hang bertanya? Siubi merasa betapa nafasnya sesak dan hawa udara tiba-tiba menjadi panas baginya Dia melompat berdiri, kedua tangannya menyambar leher baju dua orang yang sudah lumpuh itu dan diseretnya mereka keluar pondok Eh haha, kaukah ini, Kim Hoa? Apa yang kau lakukan ini? Siubi menyeret mereka keluar dan melepaskan mereka di depan pondok Dia sendiri berdiri menengadah, menarik nafas dalam-dalam Hawa malam yang dingin, angin yang bersilir dan sinar bulan membuat nafasnya menjadi lega Dia tidak gelisah lagi Pendekar buta, ketahuilah, aku yang menotokmu dan menotok istrimu Lah tersenyum dan tangannya bergerak membebaskan totokan pada jalan darah di leher hui kau Nyonya ini terbatuk, mengeluh perlahan lalu berseru, bocah, kau siapa? Mengapa kau menyerang kami secara membuta? Siubi tersenyum lagi Dengarlah baik-baik Namaku Siubi dan aku melakukan hal ini karena aku hendak membalaskan dendam kakekku He lo jin Pendekar buta, ingatkah kau ketika kau membuntungi lengan kakekku? Nah, kini aku akan memenuhi sumpahku Membalas kalian dengan membuntungi lengan kiri kalian Seperti yang dulu kau lakukan terhadap kakek Siubi mencabut pedangnya Singa Lalu ia mendongakan mukanya ke angkasa berseru perlahan Kakek yang baik, kau lah satu-satunya orang di dunia ini yang menyayangiku Sekarang kau sudah tiada lagi Tapi kesayanganmu tidak sia-sia Kakek, lihatlah dari sana betapa saat ini cucumu telah melunasi semua hutang Harap kau beristirahat dengan tenang Setelah berkata demikian dalam keadaan seperti terkena pengaruh gaib atau kemasukan roh jahat yang berkeliaran di malam terang bulan itu Siubi menggerakkan pedangnya, dibacokan ke arah lengan kiri kunhong Krak Sebuah lengan terbabat putus, darah munkrat-munkrat dan Siubi menjerit sambil lompat ke belakang Di hadapannya, entah dari mana datangnya, sudah berdiri seorang laki-laki yang buntung lengan kirinya Kakek Siubi memetik penuh kengerian, mengira bahwa roh kakeknya yang muncul ini Akan tetapi ia melihat betapa lengan kiri yang baru buntung itu masih meneteskan darah segar Adapun di atas tanah tergeletak buntungan tangan Pendekar buta dan istrinya masih rebah terlentang Siubi cepat mengalihkan pandang matanya yang terbelalak ke arah orang di depannya Wajahnya pucat sekali Siubi, anakku, orang itu berkata, biarpun lengannya sudah buntung dan wajahnya pucat Serta keringatnya memenuhi muka menahan sakit yang hebat Akan tetapi bibirnya tersenyum Wajahnya yang setengah tua dan tatapannya dibayangi kedukaan hebat Kau, kau, Siubi berbisik lirih ketika mengenal bahwa orang itu, orang yang datang menangkis pedangnya tadi dengan lengan kirinya sehingga bukan lengan pendekar buta yang buntung, melainkan lengannya adalah desan ayah kirinya Aku ayahmu, Siubi, lama sekali dan susah payah aku mencarimu Bukan, kau bukan ayahku Pergi Desan menggeleng kepalanya Tidak boleh, Siubi, anakku Kau tak boleh menambah dosa yang sudah bertumpuk-tumpuk, dosa yang dibuat mendiam kakakmu dan aku Kau, kau sudah membunuh kakek, kau bukan ayahku, Sa, salahmu sendiri, kau menangkis pedangku Memang sepatutnya lenganku yang buntung, bukan lengan kunhong Biarpun lengan suhu buntung oleh pedang kunhong, akan tetapi akulah yang berdosa, dan karenanya sudah sepatutnya aku pula yang mesti menanggung hukumannya Siubi, kau tidak tahu betapa jahatnya kakekmu Heojin, betapa jahatnya pula aku dahulu Kakekmu dan aku yang dulu menyerbu dan bermaksud membunuh pendekar buta Kami bersekutu dengan orang-orang jahat di dunia Kang Ou Kami haos akan kemuliaan, akan kedudukan dan harta Karena itulah kami memusuhi pendekar buta dan raja pedang Akan tetapi kami semua kalah, kakek gurumu juga kalah Baiknya pendekar buta masih menaruh kesehan, hanya membuntungi lengan, tidak membunuhnya Aku bertemu dengan ibumu, ibumu yang mengandungmu karena dipermainkan majikan-majikannya Aku membelanya, kami menjadi suami istri, dan kau, kawan aku juga, Siubi Aku sudah berusaha menebus dosa, mengasingkan diri di godisan Siapa kira, penebusan dosa yang sia-sia, dirusak kakekmu Dia mendidikmu untuk membalas dendam Akhirnya dosaku bertambah, dia tewas di tanganku Dan kini, Tuhan menghukum hambanya, kau sendiri membuntungi lenganku Ah, aku puas, seharusnya beginilah Tiba-tiba Siubi menjerit dan menutupi mukanya, menangis terisak-isaklah teringat akan suon bu yang sudah diabuntungi lengannya Pada saat itu suami istri yang tadinya rebah lumpuh, bersama-sama melompat bangun Desan, hukum karma tak dapat dihilangkan oleh siapapun juga, kata Kun Hong Desan tercengang dan membalikan tubuhnya Adapun Siubi menurunkan tangannya dan memandang bengong Kau, kau, sudah kutotok kalian, katanya gagap Hui kau melangkah maju dan Plak, plak Dua kali kedua pipi Siubi ditamparnya, membuat gadis itu terpelanting dan bergulingan beberapa kali Ketika ia berhasil melompat bangun, kedua pipinya menjadi bengkak Bocah yang dididik menjadi binatang liar dan sangat keji kata nyonya ini, senyumnya mengejek Kau kira akan dapat membuat lumpuh pendekar buta? Kalau dia mau, tadi sudah dengan mudahnya merobohkanmu Sengaja dia hendak menanti apa yang akan kau lakukan Pada saat kau membacok tadi, dia telah siap menangkis dan membuatmu roboh Kiranya desan muncul dan mewakilinya dengan berkorban lengan Dia benar, Tuhan menghukum hambanya Siubi kaget, malu, menyesal dan segala macam perasaannya bercampur aduk di dalam dadanya Kembali ia menjerit lalu ia melarikan diri di malam gelap karena bulan sudah menyembunyikan diri di dalam awan Siubi, tunggu desan lari mengejar, terhuyung-huyung dan darah berceceran dari lengannya Gunhang memegang tangan istrinya Memang betul apa yang dikatakan huikau tadi Ketika Siubi menotoknya, ia kaget akan tetapi dengan singkangnya yang luar biasa Dia dapat memunahkan totokan itu dan sengaja dia berpura-pura lumpuh dan diseret keluar menurut saja Malah ketika Siubi mencabut pedang, dia tetap diam saja Hanya siap untuk melakukan serangan balasan merobohkan gadis itu Pada waktu desan muncul, dengan mudahnya dia membebaskan totokan istrinya Hebat, bisiknya Jadi itukah bocah yang dikabarkan mengancam kita? Heran sekali, siapakah sebetulnya yang telah menangkapnya dan menyiksanya? Anak itu sebetulnya tidak jahat, dan syukurlah bahwa desan telah dapat menguasai nafsu-nafsunya dan berubah menjadi manusia baik-baik Hem, suamiku Kau selalu mengalah, sabar, dan menilai orang lain dari segi-segi baiknya saja Gadis demikian kejam dan liar, tidak kenal budi, ditolong malah membalas dengan ancaman membuntungi lengan Kau bilang sebetulnya tidak jahat? Dan desan itu, terang dialah gara-gara semua perkara ini, dan kau bilang sudah menjadi manusia baik-baik Hui kau sendiri terkenal seorang yang sabar hatinya Akan tetapi dibandingkan dengan suaminya, kadangkala ia merasa bahwa suaminya itu terlalu lemah dan terlalu sabar